Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ananda semuanya, kalau tadi kita membahas tentang hukum Newton yang pertama dan yang kedua, nah sekarang mari kita lihat contoh soal yang berkaitan dengan hukum Newton yang kedua dan yang pertama. Tinjau sebuah balok yang berada di atas permukaan air, yang membeku dan didorong ke kanan dengan gaya 5 Newton. Oke, jadi di sini gaya yang diberikan adalah 5 Newton dan masa benda adalah 2 kilogram. Dalam situasi ini, dorongan 5 Newton adalah satu-satunya gaya yang bekerja pada balok. Jadi, dalam soal tidak dikatakan bagaimana meja apakah memberikan gaya gesekan kepada benda atau tidak. Nah, kalau tidak ya berarti tidak kita masukkan ke dalam gaya yang bekerja pada benda. Jadi, yang bekerja pada benda itu hanyalah gaya 5 Newton. Maka, percepatan baloknya itu dengan menggunakan bersamaan A sama dengan sigma F per M, sigma F-nya itu hanyalah yang 5 Newton. Resultan gaya-nya cuma 5 Newton, berarti 5 dibagi dengan 2. 5 Newton dibagi dengan 2 kilogram dan didapatkanlah percepatannya sebesar 2,5 meter per sekon kuadrat. Jadi, perlu diperhatikan ya satuan yang ada pada soal. Satuan internasional untuk gaya Newton, untuk masa kilogram, dan untuk percepatan meter per sekon kuadrat. Jadi, nanti setelah Anda mengkalkulasikan angka pada persamaan dengan memastikan bahwa setiap besaran itu sudah menggunakan satuan internasional, maka untuk hasil akhirnya ya sudah dipastikan berarti satuan dari besaran akhir yang didapatkan juga satuan internasional. Nah, bagaimana dengan arah gaya, sorry, arah percepatan. Arah percepatan searah dengan gaya yang bekerja, yaitu ke arah kanan. Artinya, benda ini mengalami percepatan ke arah kanan. Karena gaya yang diberikan atau resultan gaya yang dihasilkan itu juga mengarah ke kanan. Kalau misalkan resultan gayanya mengarah ke kiri, ya berarti arah percepatannya juga ke kiri. Menurut hukum kedua Newton, percepatan benda sebanding dengan resultan gaya yang bekerja pada benda itu. Sesuai dengan persamaan yang kita tulis sebelumnya, percepatan sebanding dengan gaya yang diberikan. Artinya, apabila gaya pada benda itu diperbesar, ya berarti percepatannya juga diperbesar. Kemudian bagaimana dengan hubungan percepatan dengan masa? Percepatan benda berbanding terbalik dengan masa. Artinya kalau misalkan masanya semakin besar, ya percepatannya juga akan semakin kecil karena berbanding terbalik. Masa merupakan ukuran keengganan dari suatu benda untuk mengubah geraknya. Ini juga bisa dikatakan masa ini adalah besaran yang mewakilkan nilai dari inersia atau kelembamannya. Tapi dengan disamakan ya, masa dengan inersia itu adalah besaran yang berbeda, tapi mereka itu memiliki keterkaitan. Apabila masanya besar, maka benda tersebut akan cenderung lebih besar untuk mempertahankan keadaannya. Berarti inersianya juga akan semakin besar, ya. Artinya ketika benda itu masanya lebih besar, itu akan lebih sulit untuk bergerak karena dia cenderung mempertahankan keadaan diamnya. Kemudian apabila dia dalam keadaan bergerak, akan sulit untuk dibuat diam karena benda tersebut akan cenderung mempertahankan geraknya dalam keadaan kecepatan konstan tersebut. Oke, kita lanjutkan. Makin besar masa suatu benda, maka makin enggan atau makin sulit benda itu untuk berubah dalam gerakannya. Atau mengubah kecepatannya atau yang awalnya dia akan sulit untuk bergerak. Oke, dari hukum kedua Newton ini kita bisa dapatkan beberapa kesimpulan ya. Hubungan antara A dengan F, kemudian hubungan antara A dengan M. Nah, sekarang kita lanjutkan ke hukum ketiga Newton. Hukum ketiga Newton ini biasa kita sebut sebagai hubungan aksi-reaksi, gaya aksi dan gaya reaksi. Hukum ketiga Newton menyatakan bahwa gaya selalu berpasangan. Jika suatu benda, katakanlah benda pertama, mengerjakan gaya pada benda lain yang kita sebut sebagai benda kedua, maka benda kedua akan melakukan gaya pada benda pertama yang besarnya sama. Tetapi arahnya berlawanan dengan gaya yang dikerjakan benda pertama pada benda kedua. Jadi, apabila benda pertama mengerjakan gaya 5 Newton ke benda kedua, maka benda kedua juga akan memberikan gaya 5 Newton ke benda pertama. Itulah kenapa dikatakan sebagai gaya aksi-reaksi. Karena selalu berpasangan dan nilainya sama. Untuk menentukan pasangan gaya aksi-reaksi, perlu dipahami terlebih dahulu oleh siapa gaya tersebut dikerjakan dan pada siapa gaya itu dikerjakan atau diderita. Abaikan kata diderita itu ya. Artinya gini, kita mesti tahu yang namanya berpasangan berarti kan cuma ada dua. Ya kan, cuma ada dua gaya. Berarti kalau misalnya kita memasangkan gaya tegangan tali yang arah vektornya ke bawah, berarti kita, artinya pasangan gaya tersebut juga harus gaya tegangan tali yang arahnya ke atas. Jadi, jenis gayanya sama, sama-sama gaya tegangan tali. Namun, arahnya berbeda. Dan gaya tersebut harus dikerjakan pada objek yang sama. Jangan yang satu bekerja pada tali, yang satu lagi bekerja pada katrol. Maaf, yang satu bekerja pada tali, yang satu bekerja pada meja misalkan. Itu tidak perpasangan artinya. Jadi, harus kita lihat dulu kepada siapa benda itu bekerja dan benda itu bekerja pada gaya itu bekerja pada benda apa. Oke, agak belibat kata-kata ibu ya, tapi kita lihat berikutnya. Jadi, prinsip penting yang harus dipahami dalam hukum ketiga Newton. Ini, gaya aksi dan gaya reaksi mempunyai besar yang sama, tetapi arah dari kedua gaya tersebut berlawanan. Oke, keep ya. Jadi, diikat ini, gayanya harus sama, kemudian besarnya harus sama, dan arahnya berlawanan. Kemudian yang kedua, gaya aksi dan gaya reaksi tidak pernah bekerja pada benda yang sama. Artinya, dia itu tidak pada satu benda, tapi melainkan dua benda, karena kan satu gaya aksi, satu gaya reaksi. Kemudian, gaya reaksi bekerja pada benda yang melakukan gaya aksi. Gaya aksi dan gaya reaksi terletak pada satu garis kerja. Oke, ibu kasih contoh yang gampang dimengerti. Misalnya begini, bayangkan sebuah benda yang terletak di atas meja. Oke, jadi ada benda, ada meja nih, objeknya. Nah, yang satu, gaya yang bekerja pada meja. Gaya yang bekerja pada meja. Artinya, gaya tersebut dari benda ke meja. Nah, gaya apakah itu? Kita bisa katakan itu sebagai gaya normal. Gaya normal. Kemudian ada lagi, gaya dari meja ke benda. Gaya apakah itu? Ya, sama. Gaya normal juga. Yang arahnya ke atas. Yang tadi, dari benda ke meja, itu arah gayanya ke bawah. Jadi, yang satu ke atas, yang satu ke bawah. Nah, gaya tersebut kita katakan sebagai gaya aksi-reaksi. Karena apa? Karena jenis gayanya sama-sama gaya normal. Kemudian, besarnya sama. Dan arahnya berlawanan. Nanti kita akan bahas lebih dalam jenis-jenis gaya apa saja. Yang pasti perlu diingat bahwa jenis gaya dari penamaan gayanya saja itu harus sama. Harus sama. Misalkan kalau kita bahas tentang gaya tegangan tali, ya berarti pasangannya harus gaya tegangan tali. Kalau kita bahas tentang gaya berat, ya berarti pasangan juga harus gaya berat. Begitu juga untuk gaya normal. Juga harus gaya normal pasangan gayanya. Tidak boleh berbeda-beda. Misalkan yang satu gaya normal, yang satu lagi gaya gravitasi. Nah, itu kan bukan gaya yang sama. Jadi, tidak memenuhi prinsip yang harus dipenuhi untuk bisa dikatakan sebagai gaya aksi-reaksi. Nah, kita lihat contohnya ini. Jadi, ada serangga. Serangga, jadi dia itu mempunyai masa 5 gram terbang. menuju bus yang sedang bergerak dengan masa bus tersebut 1000 kilogram. Jadi, yang manakah yang memiliki gaya yang paling besar? Apakah gaya yang bekerja pada bus? Atau gaya yang bekerja pada serangga? Apakah gaya dari serangga ke bus? Berarti kan bekerja pada bus. Atau gaya yang diberikan bus kepada serangga? Berarti gaya yang bekerja pada serangga. Nah, manakah gaya yang lebih besar? Ya, masanya si serangga itu kan 5 gram. Masanya bus itu 1000 kilogram. Juga lebih besar daripada masa serangga. Terus, bagaimana gaya yang dirasakan oleh bus dan serangga ini? Apakah berbeda? Atau mungkin sama? Oke, mari kita lihat gaya yang bekerja tentu akan sama. Hukum nyataan ketiga. Jadi, gaya-gaya tersebut bekerja pada dua objek. Yang berbeda, yang satu bus, yang satu serangga. Jenis gayanya sama. Ketika serangga itu tabrakan sama bus, maka di situ akan ada gaya kontak. Nah, gaya kontak atau gaya normal. Nah, jadi gayanya itu sama. Itu gaya kontak itu. Jenis gayanya sama. Kemudian arahnya berlawanan. Satu ke bus, satu ke serangga. Besar gayanya sama. Karena apa? Nah, kalau pada serangga ini, masanya kan sangat kecil ya. Tapi, percepatannya besar. Dibandingkan dengan bus, yang masanya besar, percepatannya kecil. Jadi, karena adanya saling ini ya, saling yang satu besar, satu kecil gitu. Jadi, mereka saling menyeimbangi. Jadi, kesimpulannya, gaya pada bus akan sama nilainya dengan gaya pada serangga. Nah, kita lihat lagi animasi berikutnya. Nah, ini ada bus yang sedang bergerak ya. Nah, gaya aksinya yaitu, nah ini. Jadi, roda yang berputar di atas jalan. Sedangkan reaksinya, nah, tire ini roda. Jadi, roda yang mendorong jalan. Ini untuk gaya aksi. Sedangkan gaya reaksinya adalah jalan yang mendorong roda. Nah, jadi, kenapa roda ini bisa berputar? Ya, karena itu tadi. Si rodanya itu mendorong jalan. Jalan pun mendorong si roda. Oke, sama halnya seperti kita melangkah ya. Lapak kaki kita ini akan mendorong lantai itu ke arah belakang. Nah, lantai akan mendorong kaki kita ke arah depan. Itulah yang membuat kita bisa berjalan ke arah depan. Nah, jenis gaya tersebut bisa kita katakan sebagai gaya aksi reaksi. Masalah roket ini. Nah, bagus sekali roketnya. Oke, roket. Kenapa kok bisa bergerak? Kenapa? Nah, gaya aksinya apa? Roket yang mendorong gas itu keluar dari roket. Berarti ke arah belakang. Kemudian, gaya reaksinya apa? Nah, gas yang dikeluarkan dari roket tadi akan mendorong roketnya ke arah depan atau ke arah atas sehingga roketnya naik. Gitu. Oke. Nah, untuk macam-macam gaya akan Ibu jelaskan di video berikutnya. Jangan lupa tetap disimak rangkaian video tentang dinamika translasi ini ya. agar kalian bisa memahami konsep dinamika secara menyeluruh atau komprehensif. Oke, sekian saja video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.